Halo BDKers Hukuman mati bagi para koruptor Iya, Presiden Joko Widodo memberikan sinyal positif terhadap hal tersebut. Hal ini disampaikan dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Jakarta. Presiden Joko Widodo mengatakan, hukuman bagi pelaku tindak tidak ada korupsi bisa saja diterapkan, jika itu merupakan kehendak masyarakat. Lalu seperti apa hukuman bagi para koruptor di negara-negara lain? Mari kita bongkar. Mari kita berkunjung ke Tiongkok. Tiongkok dikenal sebagai salah satu negara yang paling keras dalam menindak pelaku korupsi. Mereka yang terbukti merudikan negara lebih dari 100 ribu yuan atau setara 215 juta akan dihukum mati. Kasus pada 2018, Zhou Sengpong, 156 mantan chef United Front Work Department, dicatuhi hukuman mati setelah terbukti mengambil lebih dari 24,6 juta yuan atau 43 miliar rupiah. Selain itu, matan Menteri Perkereta Apian Tiongkok, Liu Zijun, terbukti korupsi dan dihukum mati. Fondisi tomarak diberlakukan semenjak Xi Jinping menjabat sebagai Presiden Negeri Tirai Bambu tersebut. Dari Tiongkok, mari kita beralih ke Malaysia. Sejak 1961, Malaysia sudah mempunyai undang-undang anti korupsi bernama Prevention of Corruption Act. Kemudian pada 1982, badan pencegah rasuah dibentuk untuk menjelankan fungsi tersebut. Padahal 1997, Malaysia akhirnya memperlakukan undang-undang anti korupsi yang akan mencetuhi hukuman gantung bagi pelaku korupsi. Berbeda dengan Malaysia yang mempunyai undang-undang anti korupsi, Jepang justru tidak mempunyai undang-undang khusus mengenai korupsi. Di negara ini, pelaku korupsi akan diganjar hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Namun karena budaya malu di negeri matahari terbit ini masih sangat kuat, korupsi bakait besar bagi seorang pejabat negara. 2007 silam Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Toshi Katsu Matsuopo Bunibirei di tengah skandal korupsi yang melilitnya. Sejalan dengan itu, Korea Utara juga tersembunyi dalam menerapkan eksekusi mati bagi para pelaku korupsi. Kerahsiaan hukuman ini dikabarkan meningkat sejak negara itu berada di bawah pimpinan Kim Jong-un. Kasus yang paling kontroversial adalah eksekusi mati terhadap paman Kim Jong-un sendiri, Jang Song-taik yang diduga melakukan tindak korupsi dan rencana kudeta. Tercatat pada 2015, sekitar 50 pejabat dieksekusi mati. Hukuman mati Untuk koruptor juga diterapkan di Vietnam. Hukuman mati kerap diberikan kepada pejabat negara atau perusahaan milik negara yang terbukti melakukan korupsi. Hukuman tak berlaku untuk perempuan hamil dan perempuan yang merawat anak di bawah usia 36 tahun saat vonis diberikan. Biasanya hukuman diubah menjadi hukuman seumur hidup dalam beberapa kasus. Pejabat yang pernah dihukum mati atau kasus korupsi adalah matan direktur utama Petra Vietnam, Nguyen Xuansong. Pengadilan Vietnam memponis mati Xuansong karena terbukti menerima gratifikasi saat menjawat dan diduga keliru menetapkan kebijakan mengakibatkan perusahaan negara itu merugi hingga 69 juta USD atau 993 miliar rupiah. Korupsi Juga terjadi di negara-negara maju di Eropa, salah satunya Jerman. Negeri dicantung Eropa ini sebetulnya sudah memiliki sistem transparansi keuangan yang baik. Namun jika seseorang terbukti korupsi, ia wajib mengembalikan seluruh uang yang dikorupsi dan mendekam rata-rata lima tahun di penjara. Di negeri Ginseng itu, para pelaku korupsi akan mendapatkan sanksi sosial yang luar biasa. Mereka akan dikucilkan oleh masyarakat, bahkan oleh keluarga mereka sendiri. Salah satu contohnya adalah mantan Presiden Korsel, Roh Mo Hyun. Karena dikucilkan keluarganya dan tidak kuat menahan rasa malu atas kasus korupsi yang menjeratnya, ia memilih bunuh diri dengan melompat dari tebi. Namun berbeda dengan Amerika Serikat yang tidak menerapkan hukuman mati bagi para pelaku koruptor. Karena alasan hak asasi manusia. Biasanya para pelaku koruptor akan difonis lima tahun penjara, plus membayar denda sebesar 2 juta USD. Adapun mereka yang masuk dalam kategori kasus korupsi berat terancam hukuman kurang maksimal 20 tahun penjara.